kemarin masih pada gagal pasang tweak cctl setiap di copy paste pasti filenya hilang dan di cek di terminal emulator nggak terdeteksi alhasil tweak pun nggak bisa digunakan tenang bro disini sudah berubah jadi modul magisk dan kalian semua bisa pasang oke langsung aja kita ke intronya ada salah satu viewer yang bilang kalau suara gue ini mirip bapak-bapak emang beneran ya cuk menurut kalian sendiri gimana berikanlah suara sedikit aja di komen emang campelang dua orang belum aja gua kasih modul magisk yang bisa bikin buat lop oke lanjut kalau misalkan sudah menyangkut jaringan yang lemot mau gimana lagi bro kita kadang habiskan waktu itu buat internetan kadang youtube dan kadang buat main game apalagi user disini semuanya pada oprekers ya dan sering banget ganti room dan install modul tentunya butuh internet yang stabil kan oh iya sebelum lanjut ke topik gue butuh suara dari kalian kalian tulis tipe device kalian apa dan pakai android berapa lanjutkan dengan pertanyaan yang mau kalian ajukan oke lanjut modul magisk yang gue share mirip dengan tweak yang kemarin gue share yaitu tweak cctl tapi karena banyak yang gagal jadi gue putuskan untuk merubah jadi modul magisk magisk soalnya gue lebih mengutamakan viewers gue coy jai sedap banget lah sebenernya modul magisk ini nggak 100% work ada beberapa device yang malah turun dan ada beberapa device yang nggak ada perubahan kalau nggak cocok ya kalian tinggal lepas aja gampang kok bro setelah pasang modul magisk ini disarankan kalian pakai magisk versi 20.3 untuk syarat yang lainnya kalian harus punya busi box dan modul magisk ini bentrok dengan modul magisk better 4g karena modul magisk ini update dari better 4g yang versi 2 kalau misalkan kalian mau install modul ini gue sarankan kalian hapus dulu modul magisk better 4g yang versi 2 kalau memang kalian pakai modul magisk tersebut kalau misalkan nggak pakai ya kalian cukup install aja bro sebenernya gue sudah pasang modul magisk faster internet speed ini adalah tweak yang kemarin dan gue beri nama faster internet speed gue mau coba lepas dulu biar kalian bisa ikuti cara installnya nama dari modul magisk ini adalah fish turbo speed karena gabungan dari modul magisk better 4g jadi untuk modul magisk better 4g udah nggak ada update lagi bro isi dari modul magisk ini nggak jauh semua tentang internet jadi nggak ada tweak lainnya yang diluar dari internet dan modul magisk ini support di jaringan ipv4 yang hanya bisa kalian terapkan di android fungsi utama dari modul magisk ini untuk menambah kecepatan internet kalian setiap device itu mungkin berbeda-beda ya bro ada yang ngaruh dan ada juga yang nggak tergantung dari rom yang kalian gunakan juga soalnya ada beberapa custom rom yang mengunci jaringannya di atas batas tertentu jadi kalian bisa pakai modul magisk ini untuk membuka lock tersebut kalau misalkan kalian penasaran dengan modul ini kalian bisa cek di dalam modulnya dan kalian cek scriptnya satu persatu ini adalah modul magisk cctl cctl itu adalah tweak yang memodifikasi sistem linux jadi merubah jaringan yang ada di server android kalian jika ada pertanyaan apakah modul ini aman dijamin aman bro dan modul ini tidak akan berdampak buruk ke android kalian maupun ke game online yang kalian mainkan karena tadi gue udah lepas modulnya kita restart dulu androidnya kalau misalkan android kalian sudah nyala lagi dan selanjutnya kita cek di bagian modul apakah sudah terhapus atau belum gue hanya pakai modul magisk speednet aja ya bro modul ini bisa kalian gabungkan dengan modul magisk yang mau gue share modul ini sama tapi cara kerjanya aja yang berbeda selanjutnya kita tes di bagian speedtest tanpa menggunakan modul magisk fish gue hanya pakai modul magisk speednet aja dan tanpa modul magisk fish kalau bawaan standar havok tanpa modul magisk gue hanya mendapatkan 10 mbps per detiknya di bagian upload juga hanya mendapatkan sekitar 20 mbps per detik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bro untuk download dan uploadnya hanya 13 banding 34 sekarang kita langsung pergi ke cara pasang modul ingat bro buat kalian yang mengalami gagal kalian bisa coba reinstall modulnya Atau kalian bisa cek versi magisk yang ada di android kalian Kalian install module magisk nya sama seperti install module magisk yang lainnya Nanti link nya sama gue disiapkan di kolom deskripsi Jadi kalian tinggal install aja secara gratis Kalau misalkan sudah terpasang dan kode namenya sudah masuk Kalian bisa langsung restart android kalian Setelah android kalian nyala seperti biasa Kalian harus cek dulu module nya sudah terpasang atau belum Dan ini adalah kebiasaan gue setiap install module magisk Soalnya gue juga sudah pernah ngalamin bro Kalau misalkan module magisk yang gue install itu hilang Dan disini sudah masuk faster internet speed Cara ceknya kalian bisa langsung pergi ke terminal emulator Ingat kalian harus punya busibox Kalian ketik su Kemudian kalian ketik sysctl Spasi Strip P Dan kemudian kalian enter Kalau misalkan muncul kode-kode seperti ini Itu artinya module magisk nya sudah masuk dan sudah berjalan secara otomatis Untuk cara keduanya kalian bisa pergi ke root explore Kemudian kalian pergi ke folder root Kalian geser ke bawah Cari folder system Dan kemudian kalian ketik lagi etc Dan kalian gulir lagi ke bawah Cari folder initd Di folder initd kalian bakalan menemukan satu file yang namanya sysctl enable Itu artinya module magisk nya sudah masuk dan sudah berjalan secara otomatis Kalian cukup pakai aja jadi gak perlu setting-setting lagi Dan selanjutnya kita sedikit test lagi di bagian speed test Untuk hasilnya bisa kalian lihat di video Seperti biasa bro Gue mau kasih masukan buat kalian Dan semoga aja ini bisa bermanfaat juga buat kalian Gue bikin module tujuan utamanya hanya untuk membantu kalian bro Gak ada maksud lain apalagi niat buruk Kalian sudah root dan unlock buttloader kalian juga itu sebenarnya sudah termasuk pengorbanan yang kadang orang lain gak berani mengelakuinnya Kalian hadapi rasa takut atau cemas bingung dan pikiran-pikiran negatif lainnya Sekiranya ada modul magisk atau video dari channel ini yang memang tidak work Atau mungkin tidak ada efek seperti di video Gue selaku pembuat hanya bisa minta maaf sama kalian Karena dasarnya chipset android itu berbeda-beda bro Intinya gue gak minta imbalan apapun atas apa yang gue lakuin Gue hanya minta dukungan dari kalian aja Itu sudah membuat gue bersyukur Tapi gue akan selalu berusaha berikan yang terbaik buat kalian Semata-mata gue hanya bisa bantu dan share ilmu ke kalian Yang mungkin bisa bermanfaat juga buat kalian Gue leave, pamit undur diri Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you bro Sub indo by broth3rmax